Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di TLWN TV saya akan mengulas bos mereview kamar mandi resort jalan-jalan yang baru oke lanjut dan ini dia bos kamar mandinya ini sudah pasang keramik gitu keramik untuk jalannya kemudian ke WC seret sebelah sini untuk WC nya ini juga sudah di keramik untuk temboknya supaya tidak lumut teman bosku alias menjamur ya tak bosku ini budgetnya cukup lumayan buku sekitar kalau tidak salah ya bos kalau tidak salah sekitar 10 juta jadi kemarin WC nya tempat WC nya adalah jongkok dan diganti dibungkari kemudian diganti ke WC tempat duduk untuk marknya saya perlihatkan bosku triliumber belum ada isinya ya bosku karena belum diisi memang jadi ternyata gampangnya itu ini bos jadi kalau kita membersihkan setelah buang air besar kita budget langsung ini loh langsung keluar bos airnya tapi kalau yang budget yang seperti ini wah ini benar banget bos jadi ini untuk volume kecil airnya dan ini yang volume besar oke ya trilium wear ada beberapa merk bosku recommended memang tapi yang kali ini dipakai kontor sejarah adalah merknya trilium dan wear ini cukup bagus juga bos bahannya tebal oke lanjut sudah di cat lagi sebelumnya memang kotor karena waktu pengbongkarannya dan ini masih basah bosku jadi saya harus hati-hati nih kalau mau masuk review yang dalamnya oke sampai disini sudah dibongkar juga bosku jadi untuk pembuangannya tadi lewatnya sebelah sini dari sebelumnya kemarin cuma dilubangi yang temboknya sana yang sini ya tau terus airnya kemana-mana bos jadi sekarang bisa terkumpul lewat renasel ini atau pembuangan dimasukkan dibuatkan pipa lanjut ke sini pipanya sampai ke arah sana lanjut sebelah sana pembuangannya dan untuk keran juga diganti bos kenapa lantai yang untuk kamar mandinya atas agak tinggi karena memang untuk kamar mandi ini adalah menggunakan sour sour pakai sour bosku ini juga ada dua keran yang sebelah sini pakai untuk keran mencuci ya bagian bawah yang ini di atas adalah sour nah yang ada sour bosku jangan gak berani kecerng-ganteng karena takut nyiprat muncrat cerot oke udah mantep bosku mandi ini untuk tempat sabun juga bisa mantep oke dan untuk mereknya adalah Toto bosku Toto Toto Dino Raharjo Mangun Sentiko oke mantep untuk sabunnya ya bos cuma ini belum tempat handuknya bos seharusnya ada tempat handuk ini sebentar saya kasih sini jadi ini gunanya untuk bisa mencuci bisa mencuci pakaian terus bisa untuk wudu juga bisa makanya yang sebelah sini kita pasang keran dan untuk pipa yang kemarin pipanya kelihatan bosku artinya kelihatan dia udah ditanam di tembok cuma ditempelkan di tembok terus kemudian diklaim menggunakan klaim besi dan sekarang besinya udah dirubah diganti dan menjadi ditanam bukan ditempel di trinding lagi ya ini yang saya agak kurangan bos kurang sek mohon maaf ya majikum dan kawan-kawan ini toh nah ini harusnya ya harusnya ya bos yang sini di awalnya keramik ini harusnya mepet sini masangnya gitu terus terurut sebelah sana bergeser sampai yang tambahan nanti sebelah sana harusnya ya bos karena disini kan sudutnya memang kelihatan gitu yang sini gak kelihatan karena tutup pintu kalau ditutup juga memang kelihatan tapi kalau di buka pintunya gak kelihatan jadi yang sini sambungannya harusnya sebelah sana oke ya sudah mantep bersih ini tempat handuk untuk berganti pakaian juga bisa ditaruh sini atau enggak nanti kalau ada rejeki atau berapa nanti minta Pak SK antar Pak Kaur bisa dibelikan untuk tempat menaruh pakaian atau handuknya oke mantep bos sudah bersih dan rapi juga bos sekarang keramik bos ini insya Allah tapi yang kelemahannya memang disini cuma airnya bosku jadi airnya itu kalau dibiarkan lama-lama ngendap akhirnya bergerak harus sering dibersihkan dan ini keramiknya juga keramik itu bos keramik kasar kenapa ya karena memang licin bos kalau keramik seperti ini dinding kasih bapak pasti nanti kepleset dan karena memang kamar mandi banyak airnya berair becek-becek wah becek-becek akhirnya kepleset jadi kita pakai keramiknya kasar ini bos kasar ya bos motifnya batu-batu tapi bukan batu nisan bosku batu nisan ya beda lagi ini tinggal belikan itu bos berarti belikan gentong kalau ada rezeki lagi kalau tidak pengajuan lagi belikan gentong penyimpanan penampungan air dan yang kurang adalah ini bos tinggal berarti sumbernya karena memang sumbernya dari sini kamar mandi cukup jauh dari sumur yang kurang adalah itu sumbernya dibuatkan sumber lagi lebih dekat lagi ke resort karena jaraknya juga jauh sekitar 50 meter lebih jadi pompa air itu sering rusak bos sering panas rusak kemudian harus dibelikan lagi sering bos sejak pak SK atau kepala atasan saya yang baru itu sudah dua kali kalau tidak salah dua kali beli pompa ya cukup mengeluarkan budget juga bosku karena pompa yang untuk bajulan sendiri harganya sekitar 1.500.000 kalau tidak salah kalau lebih seperti itu jadi sumber terus kemudian tandor lagi bos untuk tandornya kenapa tandor lagi yang sana adalah milik BP paling tidak resort jalan punya tandor sendiri lah ya bos anggapannya seperti itulah jadi masing-masing antar punya tandor sendiri seolah bagus lampu-lampu juga istimewa ini cuma sayang ini harusnya dikasih lampu lagi sini karena memang kamu lihat disini cukup ada atau tidak yang sini bos ini dipindah seret ditaruh sini oke ya ditaruh sini jadi yang nggak pesan dilepas pindah dicobot disini agar yang mandi kelihatan karena gelap kan bos ya pencahayaannya juga kurang oke nah untuk serial menggunakan wisi bosku serial menggunakan wisi duduk karena saya sendiri belum pernah bosku ya pernah tapi ucunya saya nggak bisa keluar bos nggak bisa keluar bom atomnya jadi seperti ini bos kita setelah duduk selesai bisa kita bersihkan menggunakan tadi yang ini yang kecil ya bos nah air kecil kalau yang ini yang besar ini lempohan yang besar bersihkan setelah itu bersihkan badan anda atau mandat anda menggunakan keran ini sebelah sini bisa atau sebelah sini juga bisa dan jangan lupa dibersihkan ya bos tetap dibersihkan dan kemarin memang kerannya sebelah sini benar kata bapak tukangnya karena yang kemarin disini tuh pintu kalau kerannya ya bos kerannya disini pintu nggak bisa menutup secara maksimal bosku jadi masih ada jeda seperti ini dan sekarang sudah dipindah sebelah sini pintu bisa menutup dan untuk mencuci bisa menggunakan keran yang ini atau yang itu oke bosku cukup sekian vlog hari ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like subscribe komen dan share ke teman-teman agar video ini tetap berkembang dan channel kami tetap berkembang oke terima kasih salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh